Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Raya Channel Mabas Ternate Dalam pembacaan kartu tarot Untuk percintaan Leo Di bulan April 2021 Saya save dulu kartunya ya Maaf ya Ini kameranya saya hadapkan ke atas Biar fokusnya ke kartu aja ya Tidak usah fokus ke saya Percintaan Leo Di bulan April Ada yang request ini tadi ya Jadi saya Bikin untuk Leo duluan ya Nanti kalau mau Personal reading Bisa hubungi saya Di Facebook Akun Facebook saya Ria Tarot Ria Tarot Trader Ya Kita bisa chattingan ya Kita Personal reading Melalui settingan aja Saya tidak pakai Telepon-teleponan ya Soalnya nanti berisik Di rumah sini Di rumah saya itu Beranai Jadi Banyak suara-suara yang mengganggu Oke Di sini ada Kartu Death Queen of Swords Two of Swords The Magician Three of Pentacles Knight of Cups Justice Eight of One The High Prices Ya Oke Saya artikan satu-satu ya Ini karena Karena ini General Reading Jadi Saya harus Baca satu-satu Ya Yang pertama Saya lihat di sini Jadi Di kartu Death Ya Untuk Percintaan Ya Beberapa dari kalian Jodhia Leo Saya lihat di sini Ada orang ketiga ya Ada orang ketiga yang Hadir dalam hubungan kalian Ini bisa dari pihak keluarga Keluarga kalian atau Keluarga pasangan kalian Ya Yang membuat Menjadi penyebab dalam Ketiga Ketidak harmonis Ketidak harmonis Dalam rumah tangga Atau Dalam hubungan kalian Ya Jadi di sini Kalian perlu berhati-hati ya Jangan terlalu Cepat menanggapi Kalau ini masalah keluarga Ya Ada campur tangan dari Pihak keluarga Jangan terlalu cepat menanggapi Karena di sini saya melihat Kalian perlu mendengarkan Kata hati kalian Ya Walaupun itu Kalian mendapat Masukan dari keluarga Ya Tetapi yang menjalani Adalah kalian Kalianlah yang berhak Menentukan Hidup kalian Ya Kita ingin dalam rumah tangga Saya melihat di sini Apabila kalian tidak berhati-hati Dalam mengambil keputusan Ya Atau kalian terlalu mendengarkan Suara-suara dari luar Ya Dari orang lain Ya Di sini akan Mengorbankan keluarga kalian sendiri Ya Nanti yang terjadi Malah tidak sesuai hati Ya Nanti malah Yang terjadi Kalian sendiri yang merasa kecewa Luka yang terlalu dalam Ya Kalau yang masih berpecaran Saya melihat di sini Ada opiak ketiga Ya Yang akan Mungkin kalian Atau Pasangan kalian Menghadirkan Kecewa ketiga Dalam hubungan kalian ini Ya Sehingga Membuat kalian Sangat terluka Ya Beberapa dari kalian Leo Mungkin ada yang berhubungan Dengan orang yang sudah Menikah Ya Sehingga Hubungan kalian Tidak akan Masih akan Tertahan Karena Mungkin ada Pihak keluarga Ya Mungkin ada indikasi Pihak keluarga yang tidak Akan tidak Merestui Ya Kekhawatiran kalian terhadap Pihak ketiga ini Yaitu Mungkin ada Pihak keluarga yang Tidak merestui Kalian mengkhawatirkan itu Jadi akhirnya Hubungan ini Menjadi Brick ya Dan ini akan Mengasibatkan Luka yang sangat Dalam Kecewaan yang sangat Dalam ya Jadi Kalau untuk kalian Sudah berumah tangga Kartu death Dan Tree of pentacles ini Jika kalian Terlalu mendengarkan Bihak dari luar Kalian tidak mengikuti Kata hati kalian Yang korban disini adalah Anak-anak kalian Ya Kalian sendiri Ya dan juga Mungkin kalau kalian Sedang berbisnis Mungkin ini akan Sangat mengancam Bisnis kalian Ya dan kalian akan Mengalami penurunan Pemasukan dalam bisnis Atau usaha kalian Ini mengganggu Pekerjaan kalian Ya Jadi Cobalah Tenang Ya Pikirkan Baik-baik Sebelum kalian Harus Mengikuti Masukan dari orang lain Atau Pikirkan dulu Sebelum kalian melangkah Dengan orang ketiga Ya Kita ini dipaksakan Tidak akan Atau Jika hubungan Hal seperti ini Dipertahankan ya Atau kalian mendengarkan Masukan dari Pilihan keluarga Atau Orang lain Kalian tidak akan Menjadi diri kalian sendiri Dan ini Yang menyesal nanti Atau yang Merasa sakit nanti Kalian sendiri Merasa luka Kalian sendiri Bagi yang masih berkecaran Ya Jika kalian Tidak berhati-hati Ya Memilih pasangan Atau Tetap berada Dalam hubungan Cinta segitiga Atau cinta terlarang Ya Kalian akan Mengorbankan Keluarga kalian sendiri Dan Cobalah Tenang Berpikirlah bijak Ya Dahulukan yang lebih penting Dalam hidup anda Sampingkan dulu Orang ketiga Walaupun kalian cinta Setengah mati Sama orang ketiga ini Ya Dahulukan orang yang Pembinting dalam Keluarga kalian Ya Karena penginstalan itu Tetap di belakangnya Jadi Jangan sampai Pilihan kalian ini Akhirnya membuat Keluarga kalian Menjadi korbannya Tenangkan diri Ya Intropesi Ya Dekatkan diri kepada ilahi Ya Sholat Puasa Ya Kemudian Tawakal Berserah diri Ya Karena ini Sangat penting Ini sangat Fatal Ya Ini sangat fatal Dan ini akan Mengakibatkan Luka yang sangat dalam Yang bisa membuat Kalian depresi Jika kalian tetap Melanjutkan Hubungan terlalang Seperti ini Atau Kalian tetap Mendengarkan Saran-saran dari luar Tanpa Mengikuti Intuisi Kalian sendiri Oke Jadi ini Saiz-sa Bisa Ini terjadi Di kamu Yang menghadirkan Orang ketiga Bisa pula Pasangan kamu Yang memiliki Orang ketiga Jika pasangan kamu Yang memiliki Orang ketiga Cobalah Tenangkan pikiran Ya Cobalah untuk Berdamai dulu Walaupun hati kamu Mesti luka Kembali kepada pasangan Kalian Ke rumah kalian Ya Coba Coba lapih dulu Kepada anak-anak kalian Ya Masalah perasaan Dan hati yang luka Terhadap pasangan Itu soal Nanti kalian akan Apa Kalian akan Simbu Perlahan-lahan Ya Atau keputusan Kalian nanti Jika kalian ingin Bersirai atau Berpisah Ya Itu urusan kalian Yang terpenting Disini selamatkan dulu Anak-anak kalian Ya Mantapkan dulu Finansial kalian Sebelum kalian Melangkah Ya Agar nanti Anak-anak Tidak akan menjadi Korban Ya Kalian juga Tercukupi Secara finansial Jika Kalian harus Keluar dari rumah Ya Dan membawa anak-anak Itu yang paling penting Ya Finansial Oke Kemudian disini Beberapa dari kalian Ya Untuk di Queen of Swords Saya milih disini Anda Atau pasangan anda Ya Terlalu mengatur Ya Terlalu mendominasi Ya Atau kalian lah Yang Yang segala sesuatu Kalian selalu Mengandalkan dia Ya Jadi disini Kalian merasa Tergantung Sangat Tergantung Kepada dia Ya Seberapa dari kalian Seberapa dari kalian Akhirnya Bingung Ya Seberapa dari kalian Ya Mungkin Jika ada Orang ketiga Ya Kalian Menjadi bingung Kalian Menjadi Bukan diri kalian sendiri Ya Kalian seperti berada Di bawah Arahan orang lainnya Di bawah Apa ya Setir orang lainnya Kalian disetir oleh Orang lain Ya Sementara disini Kalian Memang tidak Bisa Beberapa dari kalian Terlalu lemah Ya Karena Sudah terbiasa Menggantungkan Harapan kepada Orang yang kalian percaya Mungkin pasangan kalian Ya Atau jika ini Vice versa ya Jika ini adalah Pasangan kalian Maka Dia tidak bisa Melepas diri dari kalian Karena Dia begitu tergantungnya Kepada kalian Segala sesuatu Keputusan apapun Yang ingin diambil Ya Dia selalu Mengenalkan kalian Ya Sehingga disini Ketika dia terlepas Dari kalian Atau Dia ingin melepas diri Dari kalian Dia bimbang Dia takut Karena Dia tidak terbiasa Melakukan sesuatu sendiri Ya Oke Beberapa dari kalian juga Hanya bisa pasrah Dengan hubungan ini Namun Pikiran kalian Masih tetap Kacau Buntu Ya Disini Demagician Demagician Yang membuat kalian Yang membuat kalian Akhirnya Mudah memaafkan Ya Tapi jika kalian Beberapa dari kalian Yang Di posisi salah Ya Atau Kalian yang Menghadirkan Objek Tiga Saya melihat disini Hubungan kalian ini Masih bisa terselamatkan Karena Dia ya Pasangan kalian ini Membutuhkan kalian Dan Sangat menyayangi kalian Sehingga Si salah Si salah apapun kalian Ketika kalian datang kepada dia Untuk minta maaf Dia tidak Akan Ragu Untuk memilih kalian Sekalipun Ada pihak keluarga Yang tidak menyetujui Yang menolak Ya Dia tetap Akan memilih kalian Beberapa dari kalian Ya Jika kalian Dalam Hubungan Ada masalah Ya Saya melihat disini Seseorang akan datang Minta maaf Dan dia Akan Membuat hubungan kalian Ya Dia ingin membicarakan Tentang hubungan kalian Ke arah yang lebih baik Ya Disini akan memperkuat Komunikasi Memperlancar komunikasi Ya Membujuk rayu Dan meminta maaf Agar kalian bisa Menerima dia kembali Dan Memulai lagi Dari awal Dengan Versi Atau Pola hubungan yang Baru lagi Yang lebih baik lagi Ya Dengan cara Kalian Berkomunikasi Menjaga komunikasi Dengan baik Ya Dan saya melihat disini Dia akan Lebih menghargai kalian Ya Dia berusaha berubah Dia berusaha berubah Untuk Kalian Ya Begitu juga kalian ya Sebaliknya ya Jika Kalian sudah dimaafkan Tolonglah Rubah cara kalian Dilapkan dia Ya Saling menghargai Saling 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 Memperbarui diri Ya Memperbarui diri Supaya Supaya Sikap-sikap kalian Yang Kemarin itu Tidak Kurang baik Terhadap Pasangan kalian Cobalah Untuk Bersikap Manis lagi Agar Kita Kihar Kihar Memisah Kembali Dan Hubungan Kalian Ya Beberapa Dari kalian Yang masih Berpecaran Saya melihat disini Jika Ada Konflik Di Bulan-bulan Kemarin Atau Ada Masalah-masalah Yang membuat Hubungan Kalian Menjadi Bridge Ya Saya melihat disini Dia akan Kembali Untuk Meminta maaf Ya Dan menjalin hubungan lagi Dengan cara Yang baru Dengan sikap Dia yang baru Dia berusaha Dia akan datang Minta maaf Dan berjanji Tidak akan menulangi Sikap-sikap Seperti itu lagi Dan beberapa kali Kalian akan Mungkin Dia akan Membelikan sesuatu Untuk kalian Ya Membujuk gitu Rayu Ya Gak apa-apa lah Penting kan Kalian bisa berdamai Disini Kartu justice Saya melihat disini Beberapa dari kalian Ya Kalau yang sudah Menikah Dan Punya problem Rumah tangga Tentang orang ketiga Beberapa dari kalian Akan meminta Cerai Ya Kalian akan berusaha Dengan Pengadilan Ya Masalah hukum Mungkin sebagian Akan meminta Bergerai Ya Tetapi jika kalian Rujuk Saya melihat disini Akan ada Kehidupan baru Yang lebih baik Ya Mungkin pasangan kalian Akan Memperlakukan kalian Dengan adil Ya Dengan Bijak Dia memberikan sesuatu Yang adil Ya Kepada kalian Jadi Kalau kemarin Dia keras kepala Sama kalian Tidak mendengarkan Kalian Tidak mendengarkan Kalian Atau Tidak memberikan Apa yang kalian mau Kali ini Dia akan datang Dan dia memberikan Apa yang kalian mau Ya Dia mungkin memenjakan Kalian Mengikuti semua Perintah Sebagian besar Mengikuti semua Perintah kalian Kemohon kalian Ya Yang kebalah bersikap Aduh kepada Pasangan kalian juga Maafkan dia Ya Sambut dia Bersikaplah Menghargai Atas perubahan dia Ya Karena dia mau berubah Ya Hargailah Usaha dia Untuk Merubah Karakter Atau Sifat dia Ya Dengan hubungan kalian Ya Kebalah Tetap peduli Menghargai Dan memaafkan Oke 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 Sementara disini Ada rencana Yang Mungkin beberapa Dari kalian Akan Memiliki rencana Ya Beberapa dari kalian Mungkin akan Berjalan-jalan Ya Atau Semakin harmonis Ya Berkumpul dengan keluarga Ya Berlibur bersama keluarga Ya Atau Kalian akan Memulai Bisnis Ya Bersama Bekerjasama Ya Dan kalian Dari penyelesaian Kalian ini Mungkin kalian Saling memaafkan Ya Berapa dari kalian Mulai mengatur Rencana baru Ya Mulai Masing-masing Mulai menyadari Sikap-sikap kalian Apa Yang mana-mana Yang mana saja Yang mungkin Ingin kalian Rubah Ya Kalian Lebih banyak Intropeksi Lebih banyak Sadar diri Ya Dan Kalian lebih banyak Mengalah Sama disini Ya Kalian selalu Bersikap Dewasa Dan selalu Mencari solusi Ya Kalian sama-sama Bisa Mencari solusi Bersama Untuk menyelesaikan Permasalahan kalian Dalam rumah tangga Atau dalam hubungan Hmm Disini saya melihat Ada beberapa Dari kalian Sepertinya Kalian Masih saling Diam Ya Walaupun Kalian Kembali Bersama lagi Tapi ada yang Masih saling Diam Ya Mungkin Lebih memilih Diam Demi Supaya Kalian Jauh dari Yang namanya Percekjokan Atau Perkenkaran Ya Kalian lebih Belajar untuk Menarik diri Daripada Harus berdebat Yang ada disini ya Pasang kalian juga Demikian Kalian juga Demikian Dan beberapa Dari kalian Yang masih Berpacaran Mungkin pasangan Kalian ini Atau kalian Sendiri ya Berusaha Menutupi Orang ketiga Ya Menyimpan Rahasia Ya Kalian tetap Kembali Kepada Pasangan Kalian ya Kalian berusaha Untuk Memperbaiki Hubungan ini Namun Hati kalian Masih Ada Pada Orang ketiga Orang ketiga Ini Hanya Menjadi Rahasia Yang sangat Spesial Ya Kalian memilih Untuk Tetap Menjalin Komunikasi Dan hubungan Dengan Orang ketiga Itu Dengan Dalam Hubungan Yang rahasia Saya melihat disini ya Ini juga Bisa berlaku Kepada pasangan kalian Dia juga Masih Berhubungan Dengan orang ketiga Tapi Itu Secara Diam-diam Dan Berusaha Untuk Menutupi Dari kalian Ya Saya melihat disini Sepertinya Kalian harus Banyak Belajar Banyak Intropesi diri Banyak Mendekatkan diri Kepada Tuhan Karena Ini Sangat Ekstrim Dalam Hubungan Kalian Ini Jika Kalian Salah Langkah Kalian Mengikuti Ego Kalian Ini Semua Sia-sia Akan Menurbankan Diri Kalian Keluarga Kalian Bagaimana Misalkan Kalian Akan Mengorbankan Hati Kalian Sendiri Fisik Kalian Juga Menjadi Korban Kalian Bisa Jatuh Sakit Kena Selalu Kepikiran Sama Orang Ketiga Ya Dan Hubungan Ini Itu Ya Namanya Hubungan Rahasia Ya Jadi Kalian Akan Memendam Rasa Sakit Ya Kalian Menjadi Bimbang Bingung Berada Di Antara Dua Pilihan Itu Gimana Rasanya Ya Di hati Kalian Masih Ada Orang Ketiga Ya Di hati Kalian Ya Kalian Merindukan Kebersamaan Bersama Orang Ketiga Ya Ingin Berjumpa Ingin Berkomunikasi Tetapi Semuanya Tertahan Karena Ini Adalah Rahasia Jadi Kalian Takut Jangan Sampai Ketahuan Gitu Sama Pasangan Kalian Ya Akhirnya Menjadi Satu Bahan Untuk Menisi Perkingkaran Dalam Hukuman Kalian Lagi Dan Beberapa Dari Kalian Masih Ingin Berkomunikasi Dengan Seseorang Di Luar Sana Ya Tetapi Kalian Sudah Mungkin Beberapa Dari Kalian Sudah Terhian Hati Orang Ketiga Mungkin Sudah Memilih Move On Dari Kalian Tapi Dia Sebenarnya Belum Benar Move On Dia Masih Tetap Akan Menghubungi Kalian Sepertinya Ada Koneksi Antara Kalian Dengan Orang Ketiga Ya Disini Ada Ada Rasa Ada Rasa Yang Tersimpan Ya Namun Rasa Itu Hanya Setengah Karena Orang Ketiga Kalian Ini Dan Dia Sudah Punya Komitmen Ya Namun Orang Ketiga Kalian Ini Juga Tidak Direstui Oleh Keluarga Pihak Keluarga Pasangan Dia Jadi Dia Pun Bimbang Kadang Dia Tidak Kepada Kamu Kadang Dia Menghubungi Kamu Tapi Kadang Pula Dia Tidak Menghubungi Kamu Yang Membuat Kamu Sakit Kamu Bimbang Kamu Berada Di Antara Dua Pilihan Kalian Mau memilih Dia Sedangkan Dia Saja On Off Sama Kalian Sedangkan Jika Kalian Mau Memilih Dia Kalian Punya Pemurbanan Sangat Besar Untuk Dia Tidak Punya Inisiatif Untuk Berkomitmen Dengan Kalian Karena Orang Ketiga Kalian Memiliki Hubungan Yang Kuat Dengan Pasangan Dia Nah Inilah Yang Membuat Kalian Yang Beberapa Dari Kalian Sudah Datar Ya Hati Kalian Sudah Datar Pasangan Kalian Tetapi Kalian Masih Tidak Bisa Merepaskan Pasangan Kalian Karena Orang Ketiga Kalian Ini Masih Sering Mengabari Ya Dia Masih On Off Kalian Sedangkan Kalian Disini Punya Hati Yang Lebih Kepada Dia Aduh Siksa Sekalian Di sini Kalian Perlu Berdoa Mendekatkan Diri Kepada Ilahi Pasrakan Semuanya Utamakan Cintai Diri Kalian Bijak Kepada Diri Kalian Sendiri Buat Diri Kalian Bahagia Kontrol Diri Kalian Kuasai Diri Kalian Kuasai Hati Kalian Pakai Logika Lebih Gunakan Akal Dan Logika Daripada Mengikuti Perasaan Kalian Saja Karena Ini Adalah Saya Mereka Di sini Ada Hubungan Toksik Yang Bisa Membuat Kalian Menjadi Korban Jadi Sibukkan Diri Kalian Kepada Hal Yang Bermanfaat Yang Lebih Menghasilkan Fokus Kepada Perkerjaan Kalian Fokus Kepada Keluarga Kalian Dan Fokus Terutama Kepada Diri Kalian Jangan Sampai Gara Gara Kepikiran Dengan Masalah Ini Kalian Terlalu Terbawa Sehingga Kalian Akhirnya Menjadi Sakit Jatuh Sakit Dan Ini Kalian Akhirnya Jika Kalian Sampai Depresi Pastian Anak Anak Kalian Buatlah Diri Kalian Enjoy Tenang Santai Relax Dekatkan Diri Kepada Ilahi Utamakan Bersihkan Hati Kalian Saya Melihat Disini Kalian Bimbang Berapa Dari Kalian Leo Yang Kalian Butuhkan Penyembuhan Menarik Diri Dulu Jangan Dulu Banyak Bercurhatan Sama Teman Atau Keluarga Karena Ini Akan Membuat Kalian Jadi Bingung Kebingungan Kalian Tidak Tahu Harus Mengambil Kebetulan Yang Mana Ini Membuat Kebetulan Kalian Bingung Jadi Bersikaplah Adil Kepada Diri Kalian Sendiri Utamakan Diri Kalian Jangan Sampai Lupa Makan Lupa Mandi Gara Terlalu Ketikiran Karena Ini Sangat Berpengaruh Kepada Fisik Kalian Konsentrasi Kalian Terganggu Dan Kalian Akan Lebih Mengurung Diri Jadi Kalian Tidak Fokus Mengurus Keluarga Anak Anak Kalian Karena Akibat Dari Stres Sampai Hampir Depresi Disini Oke Sampai Disitu Dulu Jangan Lupa Syukuri Bersyukur Apa Yang Sudah Kalian Meliki Saat Ini Syukuri Hari Ini Jangan Terlalu Berharap Kepada Hari Esok Berharap Lagi Kepada Hari Esok Yang Terpenting Disini Kita Syukuri Hari Ini Apa Yang Kita Meliki Hari Ini Apa Yang Kita Dapatkan Hari Ini Saat Ini Apa Yang Kita Meliki Kita Harus Menyukuri Sebelum Kita Kehilangan Semuanya Kalau Kita Terlalu Berangan Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Sesuai Harapan Kita Sedangkan Kita Tidak Syukuri Dengan Apa Yang Sudah Kita Meliki Saat Ini Dan Kita Mengabaikan Hal Hal Penting Yang Kita Yang Ada Di Sikita Saat Ini Maka Kita Akan Mengalami Kerugian Besar Dan Kita Akan Menjadi Frustasi Ya Ya Bisa Saja Kita Kehilangan Semuanya Hati Hati Ya Kita Menjaga Berpositif Thinking Jauhi Hubungan Toxic Ya Cuci Pikiran Dan Hati Kalian Dengan Cara Mendekatkan Dari Kepala Ilahi Ya Berpuasa Ya Berpuasa Untuk Penenangan Untuk Healing Kenyembuhan Ya Mengaji Bagi Yang Beragama Kristian Atau Yang Lain Coba Beribadah Meminta Betunjuk Kepada Tuhan Yang Maha Esa Ya Karena Hanya Tuhan Allah Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Yang Bisa Menyembuhkan Hati Kita Secara Keseluruhan Maksudnya Disini Ya Hanya Tuhan Yang Bisa Membolak Balikan Hati Manusia Ya Yang Bisa Membuat Membersihkan Hati Kita Ya Menyembuhkan Hati Kita Dari Rasa Berat Rasa Sakit Ya Kalau Kita Tidak Mendekatkan Dari Kepada Tuhan Dan Kita Terusan Fokus Pada Hal Hal Yang Tidak Penting Yang Membuat Kita Semakin Larut Dan Kesakitan Ya Agar Kita Tidak Akan Mendapatkan Ketenangan Hidup Ya Jadi Tuhan Tuhan Maha Kuasa Ya Tuhan Itu Maha Besar Ya Pasrakan diri kepada Hati Pikiran Jiwa Kepada Tuhan Ya Kesucikan Hati Kalian Ya Ikhlaskan Semuanya Ya Syukuri Diri Kalian Saat Ini Apa Yang Kalian Miliki Saat Ini Ya Jangan Khawatirkan Hal-hal Yang Belum Terjadi Ya Mungkin Kalian Bersyukur Dulu Ya Semoga Rasa Syukur Kalian Pencician Hati Pembersihan Atau Penyembuhan Kalian Ini Setelah Kalian Melakukan Pendekatan Dengan Ilahi Semoga Ada Pencerahan Yang Masuk Pada Dalam Kepikiran Kalian Yang Akhirnya Semoga Saja Membuat Hidup Kalian Akan Menjadi Lebih Baik Lebih Tenang Lebih Fresh Lebih Bahagia Lagi Oke Sampai Disitu Dulu Leo Semoga Bermanfaat Semoga Inspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh